Assalamualaikum sahabat alip semua, salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jalan Tol Getaci terpanjang di Indonesia akan mencongkel 6 kecamatan dan desa di Kabupaten Bandung, apa saja 6 kecamatan tersebut. Mari kita simak rangkuman informasinya berikut ini. Terima kasih atas dukungan sahabat semua dengan subscribe channel kami, like dan komen video kami dengan santun. Kabar mengembirakan bagi para perantau di wilayah Bandung, Tasikamalaya, Garut, hingga Jawa Tengah, khususnya Cilacap, karena mobilitas akan lebih mudah dengan adanya jalan tol baru yaitu Tol Getaci. Tol Getaci atau Gedebage Tasikmalaya-Cilacap akan menghubungkan dua provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jalan tol ini menjadi jalan yang ditunggu-tunggu oleh para pemudik, mengingat tiga wilayah tersebut menjadi wilayah langganan kemacetan panjang. Jalan tol Getaci saat ini sedang dalam proses pembukaan lahan dan konstruksi di beberapa wilayah, khususnya wilayah Gedebage dan Garut. Jalan tol Getaci akan menjadi tol terpanjang di Indonesia yang panjangnya mencapai 206,65 km. Dengan rincian yaitu Jawa Barat sepanjang 171,40 km, dan Jawa Tengah sepanjang 35,25 km. Rencana pembangunan tahap 1 pada jalan tol ini selesai pada tahun 2024 hingga Ciamis, Jawa Barat dan Rampung pada tahun 2029 hingga Cilacap. Dimulai dari Gedebage, tentunya akan ada beberapa kecamatan yang desanya tercongkel oleh proyek pembangunan jalan tol Getaci ini. Pertama yaitu kecamatan Cicalengka, dengan desa Bojong, desa Mandalawangi, desa Marga Asih, desa Narawita, desa Cihrang, desa Ganjar Sabar, desa Citaman, desa Nagrek akan terlewati jalan tol Getaci. Kedua, kecamatan Paseh yaitu desa Karang Tunggal, desa Tangsimekar, desa Cijagra, desa Cipedes, desa Cigentur. Ketiga, kecamatan Bojong Soang yaitu desa Tegal Luar dan desa Sukamanah. Keempat, kecamatan Solokan Jeruk yaitu desa Cobodas, desa Langensari, desa Padamukti dan desa Panyadap. Kelima, kecamatan Cikancung yaitu desa Sri Rahayu, desa Mekarlaksana dan desa Ciluluk, desa Cikancung, desa Mandalasari dan desa Cihanyir. Terakhir kecamatan dan desa yang tercongkel pembangunan tol Getaci, kecamatan Rancai Kek yaitu desa Bojongloa, desa Tegal Sumedang dan desa Sukamanah. Nilai investasi jalan tol ini mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu sebesar Rp65 triliun. Pelelangan baru dilakukan pada tanggal 20 Oktober tahun 2023. Meski sudah mulai dilakukan pembebasan lahan, jalan tol Getaci sempat mengalami kemunduran konstruksi, di mana harusnya sudah dimulai sejak tahun 2022 yang lalu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembatalan penandatanganan perjanjian dukungan biaya perbankan sehingga harus melakukan proses tender ulang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!